Hari ini Selasa 17 Mei 2022, hari biasa pekan kelima pasca. Permenungan kita diambil dari kisah para rasu, bab 14 ayat 5 sampai 18. Incil dari Yohanes, bab 14 ayat 27 sampai 31a. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Incil hari ini, Yesus menyampaikan amanat perpisahannya kepada murid-muridnya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus Kristus telah memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yaitu damai sejahtera. Yesus sungguh-sungguh tidak hanya memberikan damai itu, melainkan menyerahkan dirinya sebagai kurban perdamaian itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, damai adalah suatu keadaan hati yang tidak gelisah, tidak gentar, tidak takut, atau tidak khawatir akan keadaan buruk yang mungkin akan terjadi. Damai yang diberikan Yesus mengandung hal-hal positif, mendalam, bersifat abadi, dan menetap. Damai sejahtera dapat diperoleh ketika kita bersatu dengan Yesus, mau melaksanakan segala perintahnya, melibatkan dan mengikusertakan dia dalam setiap langkah hidup kita. Persatuan dengan Yesus menciptakan damai dalam hati, budi, dan hidup kita secara menyeluruh. Kita tidak lagi gelisah dalam berbagai persoalan. Hati kita tenteram karena memiliki damai yang bersumber darinya. Inilah yang dialami dan dihidupi oleh Paulus dan Pernabas di tengah-tengah pewartaan mereka di Antioquia dan di berbagai tempat lain yang mereka kunjungi. Kendati mengalami berbagai macam penderitaan dan sengsara sebagai konsekuensi pewartaan akan Kristus. Mereka tetap yakin bahwa janji damai sejahtera dan sukacita dari Kristus yang mereka imani dan wartakan, pasti akan mereka alami kelak. Mereka percaya bahwa rahmat Kristus yang memulai pewartaan mereka akan menyertai hingga akhirnya. Semoga demikian juga halnya terjadi pada diri kita. Damai sejahtera Tuhan Yesus selalu tinggal di dalam hati kita, dan kita pun dapat membawa damanya kepada sesama di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.